Saya dengar dari salah satu radio, beruduk boleh tanpa pakaian. Apa betul Ustaz? Kalau boleh, apa dalilnya? Kalau tak boleh, apa dalilnya? Tidak ada rukun syarat wajib mesti pakai pakaian. Kalau Ustaz sendiri, saya pakai anduk. Saya beruduk pakai anduk. Menutup aurat. Ada adab-adab kita. Adab kamar mandi. Adab tempat tidur. Adab. Makanya tadi kita kaji kitab Al-Adab Al-Mufrat. Kalau cerita masalah adab, tutup aurat. Tapi kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Apa dalilnya? Kata orang Yahudi, Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena hernia. Maaf, maaf, maaf cakap. Buah pelirnya besar. Bahasa Melayunya apa itu? Bui. Musa tak mau mandi telanjang sama kita karena dia kena hernia, kata orang Yahudi. Musa kalau mandi di balik batu. Ada batu besar. Mandi Musa di situ. Sementara orang Yahudi mandi di sini ramai-ramai. Yahudi ini suka mandi telanjang. Musa mandi di balik batu. Tiap hari mereka kata, Musa, ente tak mau mandi sama kami karena ente kena hernia kan? Suatu hari, Allah mau menunjukkan, digeser Allah. Waktu Musa sedang mandi, sedang menunduk, digeser Allah batu itu. bergeser, mereka tengok Musa. Ternyata Musa tak kena hernia. Apa dalil dari situ? Bahwa Musa di balik batu itu telanjang. Dia hanya tidak mau ditengok orang. Ketika orang tak ada, dia tetap. Itu dalil orang yang mengatakan boleh mandi telanjang. Tapi tak beradab. Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi dia tak beradab. Bedakan antara fikir dengan adab. Fikir itu mengatur sah, makruh, wajib, rukun, syarat, wajib, sunat. Sah tak sah. Tapi kalau sudah cerita adab, atau tak ramah kepada Allah SWT, cerita masalah akhlak, pakai basahan. Walaupun tak ada orang menengok. Terima kasih.